Intro Satu lagi, kesenian daerah yang patut dilestarikan, yaitu kesenian tundang atau pantun berdendang. Di Mempawah kesenian ini kini diagendakan dalam satu festival khusus yang diikuti seluruh perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini sudah dua kali dilaksanakan, pasca perubahan nama dari Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Kegiatan lomba berlangsung sangat meriah, dimana masing-masing kecamatan yang turut bertanding menampilkan kemampuan mereka dalam mendendangkan pantun yang mereka bawakan. Para penonton yang terdiri dari warga Mempawah dan sekitarnya pun sangat antusias menyaksikan perwakilan para kontestan berlaga di atas panggung. Salah satu peserta lomba mengatakan ia sudah mempersiapkan lomba ini dengan berlatih secara intensif selama satu minggu. Selain mengharapkan keluar sebagai pemenang dan membawa pulang hadiah, terlebih penting lagi bagi mereka ialah berharap seni tundang ini terus lestari. Kepala Dinas Perhubungan dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Mempawah mengapresiasi kegiatan ini serta dengan sambutan masyarakat yang sangat antusias. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi sumbangan kekayaan budaya Kabupaten Mempawah apalagi kesenian tundang kini telah dipatenkan sebagai kekayaan seni budaya Mempawah. Saudara, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Mempawah di mana malam hari ini ada kegiatan yang sangat menarik dan sangat unik dan sangat cinta budaya berkaitan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Di sini ada acara festival tundang untuk seluruh Kabupaten Mempawah yang ada di sini pesertanya. Nah saat ini saya sedang bersama Ketua Panitia, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Mempawah, benar Pak ya? Benar. Bisa diculitakan Pak, tundang itu sendiri apa sih Pak? Pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada kita semua bahwa festival tundang dan lomba lagu negeri ini tentunya merupakan program kita dalam rangka untuk mengapresiasi, melestarikan seni budaya yang ada di Kabupaten Mempawah. Tundang itu memang sudah kita patenkan dalam secara harpia, tundang itu diartikan sebagai pantun yang berdendang. Pantun berdendang ini, ini kita lombakan kenapa? Karena tundang ini disamping sebagai kreasi anak bangsa khususnya dari Kabupaten Mempawah yang sudah kita patenkan di Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi hak paten daripada warga Kabupaten Mempawah. Tundang tidak hanya dilaksanakan pada festival tertentu saja, namun lazimnya tundang juga ada di acara-acara atau hajatan warga seperti perkawinan serta kini sering pula hadir dalam acara-acara pemerintah daerah. Kita selama ini memang setiap kegiatan-kegiatan hiburan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti pemerintah ada ulang tahun kantor atau hiburan-hiburan yang sempat terbuka selalu kita tampilkan dan juga tamu-tamu kita dari luar daerah Mempawah atau daerah luar Kalimantan yang hadir di daerah kita. Kita berupaya untuk menyajikan tundang ini. Tundang merupakan satu kesenian unik yang cukup berkembang. Selain berisi pantun yang didedangkan, tak jarang di dalamnya juga berisi pesan, nasihat atau bahkan kritikan sehingga dapat menjadi media penyampaian pesan-pesan itu kepada pihak lain dengan tetap bernuansa hiburan. Malam acara penutupan festival Tundang dan Lomba menyanyikan lagu Cinta Negeriku ini, para juara mendapatkan hadiah, piala, serta uang pembinaan. Dengan harapan kesenian-kesenian daerah ini agar terus dikembangkan dan dilestarikan sebagai aset budaya Kabupaten Mempawah dan Bangsa.